Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga ketemu lagi dengan kami teman-teman Alfa Romeo November Alfa Zulu Atau Arnas Di pada kesempatan siang hari ini Kami mengucapkan selamat siang Selamat sejahtera buat teman-teman Dimana saja berada ya Dan tidak lupa Buat teman-teman yang baru gabung Ke channel youtube kami Silahkan di subscribe Untuk channelnya Untuk channel yang Arnas Komputer Dan juga Untuk teman-teman yang belum tahu Channel saya yang satunya lagi Yang tentang Tauhsia Islam Yang ada di bawah teman-teman Nama acaranya Arnas TV Official Silahkan di subscribe saja ya Biar untuk mengecas keimanan kita Kepada Allah SWT Baik teman-teman Biar tidak terlalu panjang durasi Untuk videonya ya Bisa dilihat di depan kita Pada kesempatan siang hari ini Ada dua buah laptop teman-teman Ada dua buah laptop Yang pertama Bisa kita lihat Dengan AXIO AXIO Tapi ini merah Walaupun merah AXIO Ini kurang terbaru teman-teman Ini belum lama Ini belum lama Ini kata Pemiliknya itu Belum Kurang baru satu bulan Setelah dibeli Bisa kita lihat Di bagian bawahnya Teman-teman Di bagian bawahnya Ini Baru satu bulan dibeli Segelnya juga masih aman Masih tertempel Untuk segelnya juga bisa dilihat Ini segel toko yang ini Bisa dilihat Terus untuk Segel yang dari AXIO Ini bisa dilihat Masih ada segelnya Dalam arti Saya juga belum Membongkar Untuk laptop ini Begitu Tapi baru satu bulan Sudah saya saranin Ke pemiliknya Untuk di Klaimkan Untuk garansinya Tapi katanya Males Karena kalau digaransikan Biasanya akan lama Dan harus ke Surabaya Katanya Belinya ini Waktu di Surabaya Seperti itu Ini untuk Modelnya Bisa dilihat AXIO CG14D01 Atau Mybox Mybox 14 Bisa dilihat Ini yang pertama Yang pertama Adalah AXIO Begitu Teman-teman Coba kita Kesampikan Yang AXIO Terus Yang kedua Ini merek baru Teman-teman Bisa dilihat Kalau untuk Meraknya Kita sudah Lama dengar Untuk merek Huawei Ini Untuk mereknya Kita sudah Lama dengar Tapi biasanya Kalau untuk Huawei Biasanya Jadi Handphone Teman-teman Di smartphone Tapi ini Kebetulan Saya bisa dilihat Ini merek Huawei Ini punya Saudara kita Dari Daya Luhuru Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Begitu Bisa dilihat Ini saya juga Baru Pegang Untuk Merk Huawei Karena untuk Merk-merk 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 baru Ini Jarang sih Untuk dibanjar Yang punya Coba kita Balikkan Lihat bagian bawahnya Ini cukup slim Cukup ramping Teman-teman Untuk laptopnya Dan untuk Jenis baunya Bisa Dilihat Ini jenis Bau di khusus Seperti Seperti Mac Bawa dintang Bisa dilihat Bukan Bawa seperti Bisa Tapi kalau Untuk yang Axio Yang itu Yang satunya Lagi Itu Bawanya Bawanya Seperti Biasa Tapi Kalau Yang Ini Untuk Obeng Khususus Tidak Bisa Obeng Yang Biasa Temen Begitu Coba Kita Lihat Untuk Bagian Dalamnya Coba Dibuka Coba Lihat Ini Seperti Ini Lumayan Tinggi Juga Speknya Dengan Batre Sama Sama Batre Tanam Ini Merknya Huawei Ini Sejuga Belum Pernah Bongkar Untuk Huawei Soalnya Jarang Untuk Biasanya Kalau Untuk Yang Merk 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 Umum Itu Asu Asher Renopo Toshiba Bisa Dilihat Konten Konten Sebelumnya Di Bawah Dilihat Saja Oke Baik Teman Kita Coba Untuk Saja Merk 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 Ini Serinya Tidak Ada Ini Kayaknya Betul Ini Serinya Tidak Ada Disini Ada Modelnya Berbahasanya Tulisanya Cina Teman Tulisanya Cina Saya kurang Paham Ini Warnanya Silver Jadi Terkena Cahaya Itu Jadi Mandul Hitam Ya Karena Warnanya Silver Ini Padahal Saya Memakai Dua Buah Lampu Ini Memakai Dua Buah Lampu Tetap Karena Tentul Suaranya Jadi Terang Ya Yang Pasti Untuk Merk Huawei Dengan Model Ada Tulis Cina Saya Kurang Paham Bo Strip W AP 9R Hanya Itu Untuk Tipenya Oke Baik Teman Biar Tidak Terlalu Lama Kita Memukar Bawai Dulu Ya Kita Memukar Yang Dulu Nanti Selanjut Yang Itu Begitu Teman Teman Alat Kampur Akan Kita Gunakan Itu Saja Yang Pertama Adalah Obeng Aras Hubungan Ini Jenis Baunya Adalah Jenis Baw Bindang Ya Kita Harus Pake Obeng Khusus Teman Teman Pake Obeng Kaya Gini Karena Kalau Untuk Obeng Yang Ini Untuk Yang Biasa Ini Untuk Bawa Biasa Kalau Kayak Gini Tapi Kalau Yang Ini Harus Pake Obeng Khususus Eh Obeng Khusus Karena Baunya Obeng Khusus Makanya Obeng Khusus Tidak Pake Tidak Bisa Pake Obeng Sembarang Harus Pake Obeng Khusus Jadi Yang Ini Nanti Yang Yang Buat Yang Aksio Terus Yang Kedua Pinset Pinset Yang Satu Biasa Yang Satu Seperti Ini Cuma Yang Bukan Dari Logam Bukan Dari Logam Untuk Pinset Pake Yang Dari Viber Biar Tidak Melecet Kedua Nanti Proses Pencongkelan Baik Teman Teman Biar Tidak Terlalu Panjang Durasi Ya Tidak Panjang Ini Sehubungan Ini Lumayan Ini Juga Sih Untuk Bawah Ini Lumayan Banyak Ini Bisa Dilihat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tidak Lapan Sembilan Ada Sepuluh Baut Ya Kalau Untuk Di Luar Bagian Bawah Ini Ada Sepuluh Baut Nanti Ketika Proses Pembongkaran Baut Atau Plepasan Baut Nanti Akan Sopaya Percepat Biar Tidak Terlalu Panjang Baik Mari Kita Melakukan Eksekusi Sebelum Saya Minum Dulu Biar Nyaman Biar Enak Untuk Diresapi Bismillah Yurrahman Oke Kita Mempergunakan Obeng Ini Mari Kita Melakukan Eksekusi Pembongkan Laptop Merah Huawei Bismillah Yurrahman Yurrahman Yurrahim Oke Teman Teman Ini Sudah Semuanya Ya Semuanya Boleh Sudah Terlepas Mari Kita Coba Lihat Sama Sama Seperti Apa Dalam Seperti Apa Dalam Untuk Laptop Huawei Ini Karena Saya Juga Memang Baru Sekarang Untuk Merah Huawei Begitu Teman Saya Akan Mempergunakan Dua Buah Pinset Pinset Yang Dari Fior Aja Yang Dari Logang Biar Tidak Berusak Casing Coba Saya Di Sebelah Kiri Ini Di Cangka Sedikit Biasa Jauhkan Biar Terlihat Oleh Teman Juga Semua Saya Coba Jauhkan Ya Sudah Terlepas Sudah Terlepas Mari Kita Lihat Sama Sama Ini Baunya Bisa Dilihat Ya Untuk Baunya Baunya Ada 10 Biji Ya Coba Kita Lihat Sama Sama Dalam Seperti Apa Saya Juga Lihat Untuk Merah Huawei Ini Mari Kita Lihat Sama Sama Dalam Seperti Nah Seperti Itu Bisa Dilihat Coba Saya Dekatkan Ya Biar Jadi Ilmu Biar Bisa Jadi Ilmu Juga Buat Teman Teman Yang Lain Ya Coba Saya Balikan Coba Pendekat Seperti Ini Dalam Seperti Ini Untuk Merak Huawei Bisa 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 Dilihat Sama Agar Bisa Jadi Ilmu Buat Teman Teman Semuanya Ya Biar Bisa Jadi Ilmu Biar Bisa Jadi Referensi Juga Bagi Teman Teman Yang Mempunyai Merak Seperti Merak Ini Sudah Lihat Ini Baterainya 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 Gede Coba Saya Jawabkan Lagi Biar Baterainya Baterainya Polimer Ya Inspek Sebelah Kanan Dan Ini Adalah Kipas 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 Bisa Dilihat Teman Teman Bisa Jadi Ilmu Juga Buat Teman Teman Yang Lain Bisa Jadi Ilmu Biar Bisa Jadi Referensi Untuk Teman Teman Yang Lain Bisa Dilihat Teman Temannya Untuk Dalam Seperti Ini Ini Adalah Pable Flexible Coba Kita Angkat Untuk Untuk Ininya Apa Namanya Prosesor Kalau Untuk Di Dalam Ini Mempergunakan Obeng Yang Biasa Karena Bawanya Biasa Bawanya Juga Seperti Biasa Coba Kita Lepas Pelan Pelan Untuk Melepaskan Baterai Dulu Supaya Saya Lepas Baterai 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 Lepas Baterai Dulu Jadi Ilmu Buat Teman Teman Semuanya Cara Melepas Baterai Pak Oben Biasa Baterai Supaya Baterai ini jangan lupa di lepaskan ke soket ya oh ternyata berjenis ini teman-teman ternyata untuk baterainya berjenis soket tinggal di congel agak pelan-pelan ya pelan-pelan kita boleh atur nah ini ini adalah baterainya dengan daya berapa ya coba kita lihat pelan-pelan teman-teman tuh bahasanya Cina tulisannya tulisannya Cina saya kurang paham tulisan Cina mungkin teman-teman tau ya ini tulisannya Cina semua tulisannya saya kurang paham saya mengalami orang Indonesia teman-teman ya abis lah intinya seperti ini ya dengan merk sama Huawei ini ini baterainya kita simpan di sebelah kanan seperti ini teman-teman untuk apa namanya ini ternyata RAM nya pakai di dalam teman-teman ini pakai RAM tanam ini aduh betul ini RAM tanam ini tidak ada RAM nya tidak kelihatan coba saya lepas untuk prosesor ya coba saya lepas untuk prosesornya prosesornya kalau untuk prosesornya sama-sama sama-sama aja teman-teman ini ada 4 buah baun sama seperti laptop yang lainnya cepat kita lihat ini pelan-pelan ya pelan-pelan ya karena sudah menyentuh dalam mainboard ya tidak ada tidak di luar ini tidak ada ini adalah Wifi card ini prosesor bakering banget oke seperti itu teman-teman mungkin itu saja ya untuk membawang kita kali ini terima kasih yang masih sampai di sini masih sampai di sini yang lupa di subscribe aja bagi yang belum subscribe dan jangan lupa juga di subscribe channel kami yang satunya lagi yang tentang ini Tausia Agama mulai itu saja yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini dan untuk laptop yang satunya lagi yang aksio nanti setelah ini kita mongkar ya kita bikin dengan konten terpisah aja dengan konten terpisah biar tidak biar tersusun itu teman-teman ya oke sementara itu dulu nanti kita lanjutkan untuk pembongkaran yang aksio terima kasih yang masih stay bersama kami Alfa Romeo Nobber Alfa Juru mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih